Halo sobat from dunia, langit dan lautan Nusantara kini sedang bersiap menghadapi babak baru dalam sejarah pertahanan kita. Dua nama mulai bersinar di panggung strategis, Cahir dan Khan. Mereka bukan segedar senjata, keduanya adalah simbol dari perubahan besar. Dari bangsa yang hanya membeli, menjadi bangsa yang mampu menciptakan dan menguasai teknologi pertahanan sendiri. Dua rudal ini kini menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Indonesia untuk memperkuat daya gentar nasional. Dan lebih dari itu, Cahir dan Khan mencerminkan visi besar kemandirian, kekuatan, dan kedaulatan. Cahir, rudal jelajah anti kapal yang hadir di Nusantara. Cahir adalah rudal jelajah permukaan ke permukaan buatan roket stun, perusahaan pertahanan utama asal Turki. Rudal ini dirancang fleksibel, bisa diluncurkan dari kapal, darat, bahkan pesawat tanpa awak. Sasarannya bisa berupa kapal di laut, instalasi pantai, atau target darat strategis. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membeli rudal ini, tapi juga akan memproduksinya secara lokal. Kerjasama antar PT Republik Rokestan Indonesia dan Rokestan Turki mencakup transfer teknologi dan pelatihan teknis, agar Indonesia dapat menguasai proses produksi dari tahap perakitan hingga integrasi sistem senjata. Langkah ini menandai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memproduksi rudal jelajah modern dengan alih teknologi resmi dari luar negeri. Dalam rencana ke depan, rudal cakir akan dipasang di kapal cepat rudal atau KCR buatan industri dalam negeri. Seperti Republik Palindu untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Artinya, kapal buatan Indonesia akan membawa senjata buatan Indonesia. Hasil kolaborasi dua negara sahabat yang sama-sama ingin mandiri di bidang pertahanan. Secara teknis, cakir punya kemampuan yang mengesankan. Jangkauannya mencapai lebih dari 100 km. Bahkan versi udara digabarkan bisa menembus hingga 150 km. Rudal ini membawa hulu ledak sekitar 70 kg dengan sistem pemandu kombinasi interreal, GNSS, radar, dan inframerah tergantung variannya. Yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya terbang sangat rendah di atas permukaan laut atau disebut sea skimming. Sehingga sulit dideteksi radar musuh. Selain itu, cakir bisa beroperasi dalam mode swamp. Artinya, beberapa rudal dapat saling berkomunikasi dan menyerang target secara terkoordinasi. Tahap awal produksi di Indonesia akan dimulai dari perakitan akhir dan integrasi sistem. Sementara beberapa komponen utama seperti mesin masih akan dikirim dari Turki. Namun, seiring waktu, kapasitas produksi penuh akan dibangun di dalam negeri, termasuk fasilitas pengujian dan laboratorium sistem rudal. Semua ini adalah investasi jangka panjang. Karena begitu lini produksi berjalan, Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada impor. Tapi, bisa memenuhi kebutuhan sendiri dengan biaya lebih efisien dan waktu lebih cepat. Han, rudal balestik darat yang mengguncang Asia Tenggara. Jika cakir menjaga lautan, maka Han adalah penjaga daratan nusantara. Han adalah versi ekspor dari rudal balestik bura. Juga dikembangkan oleh Rokestan. Ia mewakili generasi baru senjata tastis jarak menengah dengan akurasi tinggi. Rudal ini memiliki jangkauan antara 80 hingga 280 km, tergantung konfigurasi dan beban muatan. Sistem pemandunya menggunakan kombinasi GPS, GLONASS, dan navigasi inersia. Dengan tingkat akurasi yang tinggi terhadap target statis. Panjang rudal ini sekitar 8 meter, berbobot sekitar 2,5 ton, dan membawa hulu ledak sekitar 470 kg. Peluncurannya dilakukan dari kendaraan peluncur roda depan atau tel 8x8 yang memungkinkan mobilitas tinggi di medan tropis Indonesia. Menurut laporan terbuka dari media nasional, beach pertama rudalkan telah tiba di Kalimantan Timur. Dan ditempatkan di Batalion Artileri Medan 18 TNI Angkatan Darat. Penempatan ini dianggap strategis. Karena wilayah tersebut dekat dengan Ibu Kota Negara atau IKN dan Jalur Laut Utara Indonesia. Dua kawasan yang memiliki nilai pertahanan vital. Pengiriman berikutnya dijadwalkan pada tahun depan. Menandai fase penyempurnaan sistem komando, pelatihan kru, dan integrasi penuh ke dalam sistem pertahanan nasional. Kehadiran rudalkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara pertama yang secara terbuka mengoperasikan sistem rudal balestik tastis modern. Namun pentingnya digarisbawahi. Rudal ini bukan untuk serangan agresif. Melainkan sebagai alat pertahanan dan pencegah konflik. Kemampuannya memberikan daya getar tinggi terhadap pihak manapun yang mencoba mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia. Sinergi dua kekuatan lapisan pertahanan laut dan darat. Bayangkan dua sistem ini bekerja bersama. Cakir menjaga lautan, Han menjaga daratan. Keduanya membentuk lapisan pertahanan berlapis atau layer difference yang saling melengkapi. Ketika ancaman muncul di perairan Nusantara, Cakir dapat diluncurkan dari kapal cepat rudal atau peluncur pantai untuk menghancurkan target di laut. Jika ancaman bergeser ke darat, Han siap menembak sasaran strategis dengan akurasi tinggi. Kombinasi ini menciptakan sistem pertahanan yang modern, fleksibel, dan terintegrasi. Mulai dari radar, komando, hingga jaringan komunikasi data. Dengan kemampuan berbagi informasi lintas mantra, target di laut dan di darat bisa dideteksi, dikunci, dan direspon dalam waktu singkat. Dalam doktrin pertahanan modern, memiliki kemampuan memukul balik secara presisi adalah kunci untuk menjaga perdamaian. Kekuatan seperti Han dan Cakir bukan alat perang ofensif, tetapi jaminan agar tidak ada pihak yang berani mencoba melanggar batas. Tantangan dan resiko yang perlu dihadapi. Tentu, semua rencana besar datang dengan tantangan besar pula. Pertama, transfer teknologi. Produksi lokal harus memenuhi standar mutu tinggi agar hasilnya setara dengan versi asli buatan Turki. Kedua, integrasi sistem komando dan kontrol. Agar kedua rudal ini bisa beroperasi dalam satu jaringan tempur, diperlukan sinkronisasi antar radar, sistem kendali tembak, dan protokol komunikasi TNI. Ketiga, keamanan teknologi. Desain dan data sensitif harus dijaga agar tidak bocor ke pihak asing. Keempat, reaksi geopolitik. Kepemilikan rudal balestik tentu menarik perhatian negara tetangga. Karena itu, Indonesia harus menegaskan bahwa sistem ini murni untuk pertahanan nasional, bukan agresi. Dan terakhir, pemeliharaan jangka panjang. Pelatihan teknisi, pasokan suku cadang, serta dukungan logistik harus dijaga agar sistem ini tetap siap digunakan dalam jangka waktu panjang. Dari pengguna menjadi pencipta. Kini, ketika nama Cakir dan Khan mulai mengisi gudang senjata TNI, maknanya jauh melampui fungsi teknis semata. Keduanya adalah simbol dari transformasi besar dalam strategi pertahanan Indonesia. Dari kerjasama industri, alih teknologi, hingga penempatan strategis. Semuanya menunjukkan bahwa kedaulatan bukan lagi sekedar kata, tapi wujud nyata. Indonesia sedang melangkah menuju masa depan di mana kita tidak hanya membeli perlindungan, tetapi menciptakan perlindungan itu sendiri. Sobat Front Dunia, bagaimana menurutmu? Apakah kolaborasi dua sistem ini, Cakir dan Khan, akan benar-benar membuat Indonesia lebih disegani di kawasan? Ataukah sebaliknya, jika fokus menyempurnakan satu sistem dulu sebelum melangkah lebih jauh? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan alan isi strategi terbaru dari dunia pertahanan Indonesia dan global.